Amerika Serikat akan mengirimkan bantuan militer tambahan kepada Ukraina, termasuk perlengkapan anti-tank dan pertahanan udara. Bantuan ini dikerahkan setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon dunia untuk membantu rakyatnya melawan invasi Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengumumkan akan memberi bantuan militer kepada Ukraina seperti dikutip dari VOA. Bantuan yang diberikan senilai 350 juta dolar AS atau sekitar 5 triliun rupiah. Antony mengatakan bantuan itu diharapkan bisa membantu Ukraina mempertahankan kedaulatannya. Sementara itu, mantan Dubez Amerika Serikat untuk Ukraina, William Tyler, menyambut baik langkah tersebut. Taylor menyebut, bantuan dari Amerika Serikat akan digunakan untuk produksi rompi pelindung, perlengkapan senjata anti-tank, serta pertahanan udara. Ini bantuan senilai 350 juta dolar lainnya untuk rompi pelindung yang diperlukan untuk melindungi orang-orang yang menghadapi senjata anti-tank, seperti senjata anti-pesawat Javelin Stringer, ucap Taylor dikutip dari VOA. Pejabat Pentagon mengatakan, sejauh ini Ukraina memberikan perlawanan lebih keras dari yang diantisipasi Rusia. Sementara itu, terkait kondisi di Kiev, pemerintah memperlakukan pembatasan waktu beraktifitas hingga Senin 28 Februari pagi, seusai Rusia memasuki wilayah tersebut. Pada Sabtu 26 Februari kemarin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berusaha meyakinkan rakyatnya bahwa ia masih berada di Kiev. Zelensky meminta mereka untuk bertahan dan melawan pendudukan Rusia. Saya di sini, kami tidak meletakkan senjata, kami akan memelan negara kami, karena senjata kami adalah kebenaran, dan kebenaran kami adalah bahwa ini tanah kami, negeri kami, anak-anak kami, dan kami akan mempertahankan semua ini. Tandasnya, mantan Dubez AS untuk Ukraina, William Tyler menyebut, Zelensky telah mempersatukan masyarakat Ukraina. Ia maju, berdiri, memimpin bangsanya. Orang-orang berbaris di belakangnya, mereka mendukungnya. Pemimpin oposisi, warga sipil, militer, jelas bangga dipimpinnya. Apalagi dengan datangnya bantuan dari AS, akan membuat Zelensky lebih optimis melawan Rusia.